Intro Shalom, selamat pagi bapak ibu saudara saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Senang kembali kita bertemu melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini Damai sejahtera dari Tuhan, sukacita dan kasihnya senantiasa menyertai dan melimpah dalam hidup kita semua Mari kita satukan hati kita untuk berdoa Tuhan Yesus hati kami selalu melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih Buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami untuk kami jalani sepanjang hari ini Berkati dan urati firmanmu sehingga firmanmu Tuhan menerangi kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini tertulis dalam Markus pasal yang kedua ayat 16-17 Demikian bunyi firman Tuhan Pada waktu ahli-ahli taurat dari golongan farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu Berkatalah mereka kepada murid-muridnya Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini kita akan berbicara tentang Yesus datang untuk memanggil orang berdosa Yesus datang untuk memanggil orang berdosa Berarti Tuhan Yesus mengajak, mengundang, dan meminta semua orang berdosa untuk datang mendekat kepadanya Yesus mengatakan kepada para ahli-ahli taurat dari golongan farisi demikian Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa Perkataan Tuhan Yesus tersebut tidak berarti bahwa Tuhan Yesus menolak atau tidak peduli terhadap orang-orang yang hidup secara baik-baik Perkataan tersebut dinyatakan untuk menyatakan bahwa Sasaran pelayanan Tuhan Yesus adalah orang-orang yang menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa Bukankah firman Tuhan mengatakan dalam Roma pasal yang ke 3 ayat 23-24 demikian Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus Jadi semua orang dikatakan telah berbuat dosa Itu berarti bahwa tidak ada seorang pun yang tidak berdosa Semua keturunan Adam dan Hawa semuanya telah berdosa Keturunan orang berdosa Bukankah kita semuanya adalah orang berdosa Oleh karena itulah setiap orang yang merasa dan menganggap dirinya sebagai orang-orang baik Dan tidak berdosa atau merasa dirinya benar adalah Orang yang sulit menyadari bahwa dirinya memerlukan Tuhan Yesus Dirinya memerlukan panggilan Dirinya memerlukan kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupannya Bukankah Tuhan Yesus juga mengatakan kepada orang lumpuh Yang dibawa kepadanya dalam Markus pasal 2 ayat 5 dikatakan begini Ketika Yesus melihat iman mereka Berkatalah ya kepada orang lumpuh itu Hai anakku dosamu sudah diampuni Hai anakku dosamu sudah diampuni Bukankah orang lumpuh tersebut tidak tersinggung ketika Tuhan Yesus mengatakan begitu Itu karena mengapa dia tidak tersinggung? Itu karena dia pasti menyadari orang lumpuh ini Menyadari bahwa dirinya tidak lepas dari keberdosaannya Tetapi sebaliknya sangat berbeda dengan tanggapan orang Parisi Orang Parisi yang dari golongan kalau kita lihat disini Ahli Taurat yang golongan orang Parisi tersebut Bukankah mereka berbeda waktu merespon perkataan Tuhan Yesus Itu mereka ini menganggap bahwa Tuhan Yesus telah mengujat Allah Melalui perkataannya tersebut Akan tetapi mereka menjadi bingung ya Orang-orang Parisi ini menjadi bingung mereka karena apa? Karena Tuhan Yesus pada saat itu sanggup membuat orang lumpuh tersebut Menjadi bisa berjalan lagi Jadi kemampuan Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit itu Membuat mereka tidak berani untuk menyangkal kuasa Tuhan Yang dimana dia melalui Yesus mengatakan bahwa dia berhak untuk mengampuni dosa Jadi ketidaksadaran akan keberdosaan diri mereka Ahli Taurat dari golongan orang Parisi ini Membuat mereka tidak dengan rendah hati menyambut panggilan Menyambut panggilan dan menyambut kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka Karena apa? Karena mereka merasa diri mereka yang benar Diri mereka yang paling baik Jadi sikap dari mereka ini sangat berbeda dengan sikap para pemungu cukai Dan kalau kita lihat sepatutnya itu lewi si pemungu cukai Dan orang-orang berdosa pada saat itu Sikap mereka sungguh berbeda dengan ahli Taurat dari golongan Parisi tersebut Mereka ini dengan rendah hati menyadari bahwa diri mereka adalah orang berdosa Dan mereka pun dengan apa? Dengan rendah hati, membuka hati, menyambut panggilan Dan pada saat itu menyambut kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka Seperti yang tertulis dalam Markus pasal 2 ayat 15 Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu Banyak pemungu cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya Sebab banyak orang yang mengikuti dia Jadi yang lebih luar biasa lagi pada saat itu kita perhatikan bahwa Ketika lewi si pemungu cukai menyambut dan menerima panggilan Tuhan Yesus untuk mengikutinya Orang lewi ini, si pemungu cukai ini, si lewi pemungu cukai ini dan orang-orang berdosa saat itu mereka salah satunya Lewi pemungu cukai ini dia memberikan respon dengan apa? Dia meninggalkan pekerjaannya Lalu apa? Lalu dia mengikuti Tuhan Yesus dalam pelayanannya Ketika lewi si pemungu cukai ini dan orang-orang berdosa Dengan rendah hati menyadari dirinya pun orang berdosa Dan mau menyambut menerima panggilan Tuhan Yesus Hidup mereka diubahkan Bahkan mereka dengan rela hati dikatakan meninggalkan pekerjaannya Dan mereka sekarang percaya kepada Yesus Mereka mengikuti Yesus dalam pelayanannya Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Marilah kita belajar untuk merespon panggilan Tuhan Yesus untuk mengikutinya dengan benar Tuhan Yesus mengatakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib Tetapi orang sakit Aku datang bukan untuk memanggil orang benar Melainkan orang berdosa Jadi kita tidak boleh memiliki sikap seperti yang dimiliki oleh para ahli taurat dari korangan parisi tersebut Yang merasa diri mereka paling benar, paling baik Dan tidak membutuhkan panggilan dan kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Belajarlah untuk memiliki sikap lewi si pemucukai Dan orang berdosa yang lainnya Yang menyadari bahwa diri mereka adalah orang berdosa Maka dengan begitu kita akan apa? Kita dengan rendah hati Membuka hati untuk menyambut dan menerima panggilan Tuhan Yesus Sehingga kita mengikutinya dalam kehidupan yang baru Di dalam Yesus Kristus Bukankah di dalam Yesus kita adalah ciptaan baru Kita adalah manusia baru Kita dibenarkan di dalam Yesus Oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan Yesus pada saat ini Dengan sikap yang benar Karena apa? Karena Tuhan Yesus datang untuk memanggil orang berdosa Jadi semua orang telah berbuat dosa Dan inilah yang ada dalam pemikiran kita Dalam kehidupan kita bahwa kita pun orang berdosa Dan kita membutuhkan Yesus Hadir dalam kehidupan kita Untuk mengubah kehidupan kita Untuk memakai hidup kita Mari kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur Buat firmanmu yang sudah kami baca dan dengarkan bersama Kami sadar kami adalah orang berdosa Tuhan Yesus Oleh sebab itu biarlah kami menyadari Bahwa kami harus memiliki sikap Seperti lewi si pemungkut cukai Dan orang-orang berdosa lainnya Yang dengan rendah hati Menyadari dirinya orang berdosa Dan mereka mau menerima panggilan Tuhan Yesus Mengikuti panggilan Tuhan Yesus Sebagai kehidupan mereka Sebagai jalan hidup mereka Dan kami berdoa biarlah kami juga Tuhan Yesus Menghindari sikap Daripada ahli Para ahli taurat dari golongan Parisi Yang merasa diri mereka paling benar Paling baik Dan tidak butuh panggilan Dan tidak butuh menyambut kehadiran Yesus Dalam kehidupan mereka Tetapi kami sadar Siapapun kami Apapun keadaan kondisi kami Kami ini orang berdosa Dan kami butuh Menyambut dan menerima Panggilan Tuhan Yesus Dan kehadiran Tuhan Yesus Melalui kehidupan kami Karena kami tahu Yesuslah jalan hidup Dan kebenaran Dan biarlah itu Menjadi keyakinan Dan kepercayaan kami Terima kasih Tuhan Yesus Buat kebaikanmu Buat firmanmu Biar firmanmu Tuhan Bukan hanya disampaikan Dan didengarkan Tapi kami lakukan Supaya kami sebagai orang percaya Mengikuti panggilan Tuhan Yesus Apa yang Yesus mau Dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Buat pagi hari ini Kami juga berdoa Buat bangsa kami Negara kami Indonesia Berkati pemerintahan Presiden Wakil Presiden Menteri Semua jajaran yang ada Dipercaya Memerintah di pusat Di daerah Bahkan di pelosok Sekalipun mereka memiliki Kesungguhan hati Untuk membangun bangsa ini Memberikan yang terbaik Buat rakyat yang dipimpin Tuhan Berikan kekuatan Kemampuan Untuk lepas Dari pergumulan Persoalan Baik itu dalam Persoalan ekonomi Sosial budaya Politik Keamanan dan keagamaan Semuanya Tuhan Yesus Pergumulan yang ada Dengan pertolongan Tuhan Bangsa ini Akan mampu melewatinya Tuhan Kami berdoa Buat umat Tuhan Anak Tuhan yang ada Di tengah bangsa ini Pakai menjadi dampak Pengaruh yang baik Untuk memuliakan Nama Tuhan Berkati umatmu Sepanjang hari ini Yang digembalakan oleh Bapak Benetali Amin Dan kami semuanya Yang mendengarkan Renungan hari ini Damai sejahteramu Suka citamu Kasihmu Senantiasa menyertai kami Segala berkat yang terbaik Yang kau janjikan Dalam firmanmu Itulah bagian kami Sepanjang hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Kita semuanya Selamat pagi